Kembangan penyelidikan kasus pembunuhan berantai ini langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Yuliana Fonataba yang sudah berada di lokasi Kampung Babakan Mande Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yuli selamat pagi, adakah informasi terkini dari TKP? Silvi, selamat pagi kalau kita lihat pagi hari ini. Hingga pagi hari ini garis polisi masih terpasang di rumah Bowon, pelaku utama dalam pembunuhan berantai di Bekasi hingga Cianjur, Jawa Barat. Kalau kita lihat situasi pagi hari ini di desa Babakan Mande, ini masih aktivitas warga berjalan seperti biasanya. Namun kalau kita lihat lagi kemarin pagi memang pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan di tiga rumah yang terdapat lubang yang dimana sembilan, maksud kami delapan korban dikuburkan dan kalau kita lihat pagi hari ini, ini adalah salah satu lubang yang terdapat di samping rumah. Dan ini adalah lubang dimana Bowon menguburkan salah satu dari sembilan korban pembunuhan yang dia lakukan. Dan kalau kita lihat kembali memang dari kasus yang sudah berjalan ini dari Bekasi hingga ke Cianjur, Jawa Barat ini ada tiga pelaku utama yaitu Bowon, Duloh, dan Solihun. Dan hingga saat ini menurut informasi yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, di Bekasi ada tiga jenazah yaitu Aimai Munah, usia 40 tahun. Kemudian kedua anaknya yang berjenis kelamin laki-laki, anak keduanya yaitu anak perempuan yang bernama M. Riswandi, dan juga Ridwan Abdul yaitu anak laki-lakinya. Jadi memang berjumlah tiga jenazah di Bekasi. Kemudian kalau kita setelah penyelidikan dikembangkan, ditemukan lagi empat jenazah di Cianjur, Jawa Barat, di tiga lubang yang berbeda, di tiga rumah yang berbeda. Ini adalah salah satu rumah yang ditemukan jenazah dalam lubang. Nah ini kalau kita lihat di salah satu lubang pertama, ini adalah kerangka anak kecil atas nama Bayu di lubang pertama. Kemudian ada juga kerangka atas nama Noneng di lubang kedua. Kemudian yang korban ketiga, ini satu lubang ya, dengan Noneng yaitu ada atas nama Oviwi di lubang kedua juga. Kemudian kerangka atas nama Farida di lubang ketiga. Kemudian ini kalau kita lihat setelah pengembangan kasus lagi, ini terdapat satu jenazah lagi, satu jenazah di Garut, Jawa Barat. Kemudian satu jenazah lainnya masih dalam pencarian. Jangan total adalah ada sembilan korban tewas yang dilakukan oleh, yang diduga dilakukan oleh ketiga pelaku. Dan kalau kita lihat pagi hari ini memang aktivitas warga masih seperti biasa. Kami masih menunggu informasi lanjutan apakah akan ada penyelidikan lanjutan terkait dengan kasus pembunuhan berencana atau pembunuhan berantai di Bekasi, Cianjur, Jawa Barat. Silvi. Baik, terima kasih Yuliana Fonataba melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Dan informasi selanjutnya...